Hai Masaplah yang balik lagi di channel Aya TV Terima kasih buat kalian sudah mampir ke channel ini pada kesempatan kali ini saya akan membacakan alur cerita anime yang berjudul Syekhomohai Nobhamud yang rilis pada tahun 2016 dengan genre action fantasy harmecha Romance dan Skull dan memiliki rating 6,81 di mal anime ini menceritakan kecetian lima tahun yang lalu setelah bertahun-tahun dikuasai tirani Kekaisaran Arkadia mengalami kuteta oleh satu orang yang disebut Sang Naga Hitam karena tidak ada yang tahu siapa dia yang sebenarnya yang akhirnya sekarang Kekaisaran Arkadia berubah menjadi Kerajaan Arismata kemudian Sang MC anime ini merupakan pangeran Kekaisaran Arkadia dipanggil oleh Kepala Sekolah Akademik Kerajaan Arismata untuk mengajarkan Dragonite atau saya sebut saja nanti DR karena kekurangan pasukan pria namun tak disangka belum apa-apa dia sudah membuat masalah dengan Putri Kerajaan yang baru dan mulai dari situlah petualangan yang mengasihkan yang membuat Adrenalin dan si Kundul semangat pun dimulai daripada kelamaan openingnya kita putarin dulu intronya cerita berawal dari Sang MC yang sedang mengejar kucing di atas atap tak disangka dia malah jatuh kakonsen tepat di atas cewek namun disini Sang MC langsung memuji cewek itu kawai dan sangat mantap bodinya namanya Lux kemudian dia malah masuk penjara tiba-tiba datang seorang perempuan namanya Crucifer yang penasaran dengan kedua pedang yang Lux miliki terutama dengan pedang yang berwarna hitam kemudian datang Saris dan membawa Lux di kawal tilfar bertemu dengan kepala sekolah sesampainya di ruangan kepala sekolah Rampun menyambutnya disini Ram tahu kalau Lux mantan pangeran Arkadia karena dulu dia teman adiknya Rampun meminta Lux untuk melatih para draknik wanita yang ada di akademi khusus perempuannya karena banyak draknik yang mati ketika kudeta 5 tahun yang lalu namun tiba-tiba cewek yang Lux satuhi kemarin namanya Lisa datang dia pun mengajak Lux bertarung dan jika dia kalah maka dia akan masuk penjara namun Ram bilang kalau Lux adalah pemenang turnamen kota tanpa pernah kalah Lisa pun meminta untuk menyebarkan info pertarungan antara putri kerajaan baru melawan pangeran kekaisaran lama diselain Airi adik Lux merasa malu karena kakaknya membuat onar di sekolahnya disini nakuto teman Airi juga merasa takut dengan Lux yang mesum Airi pun merasa bingung karena harus membayar utangnya sendirian karena setelah kudeta mereka harus membayar pengganti amnesti keluarganya dengan bekerja Airi pun meminta Lux harus menangkan pertandingan dengan Lisa sehingga cerita pertandingan akan dimulai disini mereka pun langsung meluarkan drakniknya Lux dengan wafernya dan Lisa dengan DR suci nya Lisa pun langsung menyerang Lux yang akhirnya serangan kombinasi pistol dan pedangnya berhasil mengenai Lux yang mahir mengelak Lisa pun langsung meluarkan setelah suci nya Seven Head dan kembali menyerang Lux dengan pisau terbangnya dan langsung menggunakan ulti nya namun Lux berhasil menghindar melihat hal itu Lisa akhirnya menggunakan kuatan suci diamatnya spray shot yang dapat mengendalikan gravitasi yang membuat damage yang sangat gede namun tiba-tiba muncul abis jenis gargoyle gargoyle pun langsung menyerang pertahanan arena dan langsung menyerang Lisa namun Lux menahannya disini dia juga membuat strategi bersama Lisa Lux pun langsung lawan gargoyle dengan wafernya dan ketika dia mengeluarkan sinyal strateginya dia malah terkena cakar gargoyle namun ulti Lisa berhasil mengenainya dan mereka pun menang namun Lux malah kenok dan ketika Lux sedang rehat dia mengingat masa lalunya tentang pedang hitam bahamutnya yang buat dia terbangun terlihat Lisa yang sedang merawat Lux karena telah menyelamatkannya dia juga marahi Lux karena melawan abis dengan daerah biasa hal itu membuat Lisa mempercayai Lux selain itu dia juga memberitahu alasannya mengajak Lux bertarung karena Lux sudah melihat lambang kekaisaran lama di barutnya termiminta Lux tidak memberitahu siapapun tentang hal itu Lisa juga penasaran dengan pedang hitam Lux selain itu dia juga bilang kalau status kriminalnya sudah dicabut dan mulai besok dia menjadi murid akademi bisa pun berharap mereka bisa akrab dan langsung pergi baginya Lux pun langsung perkenalkan dirinya di kelas disini dia bertemu dengan teman masa kecilnya Pilpi hal itu membuat Lisa merasa kesal karena melihat kedekatan mereka dan saat jam istirahat Lisa pun meminta Lux agar menjadi asisten pribadinya karena Lux sudah melihatnya Nugget mendengar hal itu Pilpi langsung angkat bicara namun tiba-tiba Crucifer datang dan mengajak Lux pergi dengan dali dipintaram Mereka pun pergi sampainya diluar Crucifer bertanya tentang pahlawan hitam dan minta Lux untuk mencarinya Sin pun flashback saat fukil kakak Lux meminta Lux membantunya kudeta Sin berpindah ke bengkel karena Lux mendapat sebuah permintaan namun dia malah melihat saat Lisa yang tercidur dan ternyata Lisa memperbaiki Wevern Lux karena dia seorang teknisi selain itu dia minta Lux menjadi anggota pasukan DR Lux pun menerimanya kemudian Lisa mengajak Lux makan ke restoran namun dia malah lupa membawa dompet akhirnya Lux malam laktirinya jajanan pasar setelah itu mereka main ke atas menara disana Lisa akhirnya menceritakan masa lalunya tentang tanda di barutnya dimana lima tahun yang lalu dia ditangkap oleh kekaisaran lama sebagai Sandra karena ayahnya ikut kudeta dia pun mendapat tanda kekaisaran lama sebagai tanda tawanan hal itu membuatnya berniat untuk bunuh diri namun setelah ayahnya meninggal dia malah diangkat sebagai ratu kerajaan baru disini Lisa pun menanyakan perasaan Lux sebagai ex pangeran hal itu membuat beban pikiran Lux dan mengingat waktu dia membantu kakaknya melakukan kudeta menggunakan senjata milik kakaknya Bahamut baginya lonceng yang peringatan berbunyi pasukan DR pun bersiap melawan abis dan melakukan briefing terlebih dahulu kemudian datang Lux disini Lisa mintanya untuk bersiap Lisa pun akhirnya berangkat duluan sehingga cerita mereka pun sampai dan berniat melawan abis yang berpendok seperti slime namun tak disangka abis lem malah meledak dan ternyata slime itu merupakan telur gargoyle fakta pun terungkap ternyata gargoyle hal itu diperalat oleh Forrest kapten pertahanan Kekaisaran Arkadia dan berniat untuk membalas dendam bisa pun langsung melawan para gargoyle disilain nokuto memberi info situasi darurat hal itu membuat Lux berniat menyelamatkan Lisa termenenangkan adiknya disilain Lisa meminta pasukannya mundur namun Forrest kembali menyerang Lisa dengan gargoyle nya yang membuat Lisa terjatuh selain dan itu juga datang pasukan Kekaisaran Arkadia disini Forrest juga membuka tanda Lisa karena dia memberi tanda itu dulu dan ketika Forrest berniat membunuh Lisa disini datang Lux menahan pedangnya namun hal itu membuat tangan wafernya putus yang akhirnya Lux menggunakan pedang hitamnya dan dan mengeluarkan TR suci bahamutnya dia pun kembali melawan pasukan Kekaisaran Arkadia sama seperti waktu kudeta dengan mudah disini Forrest menganggap Lux sebagai pengkhianat namun pada akhirnya Lux malah menggunakan reload of fire dan langsung mengalahkan Forrest yang akhirnya dia berhasil menyelamatkan Lisa setelah memenangkan dalam pertarungan akhirnya mereka pun mengadakan pesta untuk merayakan kemenangan Lux disini Ram langsung buka pestanya terlihat Lux menikmati pesta itu namun Ram malam bawa box permintaan dan dia juga membuat sebuah game siapa yang mendapat kertas merah dari Lux maka Lux akan melayani pemenangnya selama seminggu Lux pun auto menjadi incaran para cewek disini dia bersembunyi di bengkel bersama Lisa namun Lisa malah menggunakan kesempatan itu untuk menangkap Lux namun akhirnya Lux juga berhasil lolos setelah menipu Lisa kemudian Pilpi juga berhasil menemukannya dan ketika B hendak mengambil kertas merahnya Lux malah dengan cepat melarikan diri akhirnya Lux bersembunyi di suatu ruangan yang dan ternyata itu ruang ganti cewek disini Cruel Saver tidak sengaja memergokinya namun dia malah menyuruh teman-temannya untuk pergi duluan dan setelah memakai baju Cruel Saver meminta kertas merah milik Lux karena dia bilang waktu game sudah habis dan ternyata Cruel Saver menipu Lux dan tak disangka Cruel Saver meminta Lux untuk menjadi pacarnya setelah itu Lux dan Airi dipanggil Ram disini dia menunjukkan fluid yang digunakan untuk mengendalikan habis Ram juga memeritahkan Lux untuk ikut milik dikira runtuhan Airi pun memberi pejangan ke Lux untuk berhati-hati dengan Cruel Saver karena dia dari negara Yemir dan mungkin dia merahasiakan suatu baginya mereka berdua pun duduk bersama disini Cruel Saver bercerita tentang perjodohannya demi politik kerajaan namun disini Cruel Saver ingin mencapai tujuan pribadinya dan dengan berpacaran dengan Lux hal itu mungkin bisa menipu pelayannya yang akan datang nanti diselain Lisa malah merasa kesal melihat kedekatan mereka tak lama mereka pun ngedate mereka pun akhirnya jalan bersama sambil bergandengan dan pergi ke toko baju disini Lisa dan Phillip juga mengikuti mereka sore harinya mereka pun pulang namun tak disangka ada pasukan kaisaran lama yang menyerang mereka disini Lux mencoba melawan mereka seteng Cruel Saver bersiap menggunakan DRnya Fafnir dia pun langsung menggunakan kemampuan Westblot nya yang fungsinya bisa membaca masa depan dan langsung mengalahkan lawannya dengan mudah disini Lisa dan P juga menunjukkan dirinya karena tajuk dengan kekuatan Cruel Saver diselain ketika Lux mengejar lawannya yang kabur hal telurais pengawal Lisa berhasil menghentikannya setelah itu mereka pun makan bersama kemudian Cruel Saver pun mengenalkan kalau Lux adalah pacarnya dan bilang kalau dia mantan Pangeran Arcadia namun tiba-tiba datang Balsy Red yang merupakan calon suami Clure Saver namun disini dia menolaknya karena dia sudah berpacaran dengan Lux yang akhirnya Balsy Red menantang Lux untuk bertanding DR Cruel Saver pun menerimanya dengan syarat dua lawan dua Balsy Red pun menerimanya dan tiga hari lagi di tengah malam mereka akan bertanding di kelas Cruel Saver mengucapkan terima kasih ke Lux karena sudah mau membantunya disini Lisa jadi tahu kalau mereka berpacaran demi membatalkan pernikahan politik yang membuat dirinya merasa senang dan mendukung pertarungan mereka nanti dan ketika Lux keluar kelas disini Tilvar menyuruh Lux mengikutinya ternyata Lux mendapat asupan Maid dari Lisa dan Pi Lisa juga bilang kalau dia boleh mainkan skisinya karena kata Tilvar hal itu sudah biasa dilakukan oleh Maid diisi lain para bangsawan sedang bahas Ragnarok dimana di setiap reruntuhan terdapat abis terkuat yang menyimpan energi spiritual namun sebuah Ragnarok Poseidon akan bangkit yang membuat para bangsawan merasa bingung apa pasukan tentara baru bisa mengalahkannya namun disini salah satu bangsawan mengirim anaknya yaitu Balzerite untuk menyelidikinya Trump pun mulai mengumpulkan pasukan daerinya untuk melakukan misi penyelidikan reruntuhan disini dia memberikan peluit yang dia kira sebagai kunci reruntuhan ke Lux diisi lain Glose Saver juga ikut padahal dia bukan warga asli kerajaan disini Lux bertanyakan hal itu namun disini Cruel Saver bilang kalau dengan ikut reruntuhan mungkin diam bisa mencapai tujuan hidupnya kemudian pasukan daer pun briefing dengan pelatihnya namun tidak disangka Balzerite akan memimpin penyelidikan itu disini dia bilang akan memimpin dan mengalahkan para abis yang datang disini Lisa malah menyuruhnya agar kita ikut campur urusan kerajaannya namun disini pelatihnya memerintah paksa mereka yang membuat mereka menurut sehingga cerita mereka pun sampai ke reruntuhan Cruel Saver pun langsung otw mendekat namun tiba-tiba keluar abis tipe dia bolos dan langsung menyerang disini Lux berhasil menghadangnya para pasukan pun mulai menyerangnya namun tidak ada satu pun yang kena karena pergerakan cepat diabolos Cruel Saver pun langsung unjuk gigi dengan Westblotnya dilanjut serangan Balzerite yang mengenai diabolos namun tak disangka diabolos kembali menyerang dan menjadi lebih kuat serangan pasukan pun tidak ada yang bisa mengenainya dan tiba-tiba malah Balzerite yang berhasil mengenai diabolos dengan kapaknya diisi lain Cruel Saver malah merasa kehilangan kemampuannya diabolos pun mau meledakkan diri yang efeknya sangat kuat dan terlihat cahaya dari arah reruntuhan dan mereka malah jatuh ke dalamnya kemudian terlihat ingatan Lux dimana kakaknya mendatanginya karena Lux berhasil menggunakan teknik baru yang sangat hebat akhirnya Lux terbangun disini Lux dan Cruel Saver terpisah dari pasukan Cruel Saver pun menyarankan untuk mencari altar reruntuhan dan ketika mereka mulai perjalanan tak disangka Cruel Saver malah pingsan namun dia tetap memasakkan diri karena ingin mencapai tujuannya yang akhirnya Lux membapahnya dan melanjutkan perjalanan mereka sehingga cerita mereka pun sampai ke altar reruntuhan melihat hal itu Cruel Saver langsung menuju ke tengah altar dan tak disangka altar langsung mengonfirmasi kuncinya disini Cruel Saver bilang kalau dia bukan manusia dari dunia ini dan pintu masuk ke dalam reruntuhan pun akhirnya terbuka namun tiba-tiba terjadi gempa mereka pun langsung masuk ke dalam tak disangka mereka malah terjebak Cruel Saver pun bercerita kalau dia ditemukan di dalam kotak disaat ayahnya menemukannya diruntuhan di wilayah Yemir namun setelah diangkat keluarganya dia malah dijauhi dia pun berusaha menjadi DR yang terbaik agar semua orang mengakuinya namun keluarganya marah merasa iri dengannya setelah itu Lux juga bercerita kalau dia dan keluarganya dibuang karena kakeknya dimana tak ada seorang pun yang mau membantunya dan diabaikan oleh masyarakat yang akhirnya Lux menjadi benci manusia namun semua berubah ketika Pilby menolongnya yang akhirnya Lux berniat menciptakan wilayah dimana semua orang yang dia sayang bisa hidup tanpa kebencian namun tiba-tiba Lisa menemukan mereka dengan senjata bornya dengan perasaan was-was takut mereka sudah mabar sepulangnya dari sana iri memberi teh yang sebelumnya dia dapat dari Cruel Saver dia pun memberinya ke Lux yang akhirnya Lux malah tercidur padahal nanti malam mereka akan bertanding diisi lain Cruel Saver berniat menghadapi Belseret sendirian Belseret pun langsung menggunakan DR-nya dan ketika Eldorades ingin berubah Belseret malah menyerap kekuatannya dan langsung mengajak Cruel Saver untuk bertarung mereka pun saling beradu kekuatan dan saling menyerang dengan senjatanya dan ketika Cruel Saver mulai menyerang tak disangka Belseret berhasil menyerap kekuatannya dan langsung menyerang Cruel Saver yang akhirnya membuat dia bisa menyerangnya dari jarak jauh hal itu membuat Cruel Saver langsung kenok ternyata Belseret tahu kalau Cruel Saver adalah salah satu kunci reruntuhan namun tiba-tiba dia mendapat serangan tak disangka Lux datang dengan bahamutnya Lux pun langsung menggunakan reload on fire namun di sini Belseret langsung menggunakan Westport dan berhasil menghentikan serangan Lux di sini Lux tahu kalau Azidah Aka bisa mencuri kemampuan daerah lain namun tak disangka Belseret malah menyerang Cruel Saver dan berhasil mencuri kemampuan Lux saat menolong Cruel Saver dia pun langsung menggunakan reload on fire dan langsung menyerang Lux dengan sangat cepat hal itu membuat DR Lux hilang kendali di sini Cruel Saver pun meminta Lux untuk berhenti karena dia cuma memanfaatkannya namun Lux masih ingin bertarung dan menggabur Cruel Saver sebagai pacarnya yang harus dipertahankan Lux pun akhirnya mengeluarkan teknik recoil bars yang akhirnya bisa menembus pertahanan Belseret dan langsung menebas pedangnya ke arahnya yang akhirnya Lux menang dan langsung mengajak Cruel Saver pulang baginya Alteres pun mengizinkan mereka pertunangan karena kemampuan Lux yang sangat luar biasa yang membuatnya pantas menjadi tunangan Cruel Saver Alteres juga berniat membantunya sekuat tenaga untuk pertunangan mereka namun di sini Lux bilang kalau mereka pura-pura di sisi lain Cruel Saver mengingatkan omongan Lux saat bertarung kalau dia adalah pacarnya Cruel pun langsung menyosornya namun tak disangka Lux malah minta nambah dan Cruel Saver pun langsung menyosornya dengan barbar di sini dia juga merayu Lux agar cepat menikahinya agar bisa mendapat jatah setiap hari namun Lisa malah datang mengganggu kesenangan mereka setelah mengalahkan Belseret Lux pun disuruh Saaris untuk mendekati orang yang sekiranya bisa mengalahkan Ragnarok namanya Celestia di sini Lux pun disuruh menyamar menjadi cewek karena Celestia membenci laki-laki dan tak disangka pelatih pasukan bahkan mengira Lux murid baru di akademi dan memperingatinya karena ada orang engas yang sedang berkeliaran dia pun duduk di taman dan tak disangka dia melihat Celestia yang sedang mengobrol dengan kucing selain itu Lux juga ditetangi oleh orang engasan dan tak disangka Celestia langsung menolongnya yang membuat penjahatnya kabur namun orang engasan itu malah menyerangnya di sini Lux terkena serangannya yang membuat tangannya terluka kemudian Celestia pun mengajaknya ke UKS dan Lux juga berhasil melindungi penyamarannya di sini Celestia merasa nyambung dengan Lux dan berharap bisa mengobrol lagi di sini lain sosok berkerudu mendatangi Belcherite dan melakukan sesuatu yang membuat Belcherite kenok selain itu dia juga menggunakan peluit abis baginya Telvar menganggil Lux agar ke ruang kepala sekolah dan ternyata disana ada Celestia dan Lisa di sini Celestia mempermasalahkan keberadaan Lux di akademi khusus wanita namun Lux bersikeras untuk ikut misi penahanan Ragnarok di sini Celestia menolaknya karena tidak ingin ada pria yang membantunya yang akhirnya Ram menyarankan agar menentukan nasib Lux dengan pertarungan di Pulau Ries Celestia pun menerima masukan Ram dan tak disabar mengalahkan Lux sehingga cerita mereka pun sampai ke Pulau Ries di sini Celestia langsung meminta pasukannya untuk melakukan latihan dan tak disangka setelah latihan ada senpanya yang membuat permintaan kebawahannya untuk dipijit dan ternyata orang itu adalah Celestia Lux pun langsung memijitnya namun ketika selesai memijit Celestia berniat mengucapkan terima kasih di sini Lux malah menyamar menjadi Luno lagi hal itu membuat Celestia senang dan ingin mengobrol dengan Lux dia juga mengajak Lux untuk jalan-jalan besok Lux pun menerimanya dan langsung keluar dan saat Lux tidur tak disangka Pilpi masuk ke kamarnya di sini Pilpi menawarkan untuk berpelukan selain itu dia juga memberi semangat ke Lux untuk pertandingannya melawan Celestia baginya Celestia pun menemui Lux mereka pun jalan-jalan dan piknik di bawah pohon di sini Celestia bercerita kalau dia sebenarnya tidak benci dengan laki-laki tetapi dia hanya bingung saja selain itu dia juga bercerita kalau dia belajar pedang dari white road bed kakek Lux namun Celestia yang membuat kakek Lux meninggal hal itu membuat Celestia dilema saat melawan Lux karena dia harus menangkan pertandingan itu demi ucapannya di ruangan kepala sekolah agar tidak menanggung malu mungkin sekian dulu alur cerita anime kali ini bagi kalian yang penasaran dengan kelanjutannya kalian bisa klik link di deskripsi atau klik tulisan part 2 yang ada di video di pojok kanan atas jangan lupa like jika suka dislike jika tidak suka dan terus dukung channel ini agar terus berkembang dan rajin upload video setiap harinya dan sampai bertemu di konten alur cerita anime lainnya bye selamat menikmati